Intro Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Raja Iblis yang datang menemui Nabi Muhammad SAW Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa Tapi siapa sangka Iblis juga pernah menuruti perintah Allah SWT ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Allah SWT suatu waktu memerintahkan Iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Iblis tersebut mengemban amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di kediaman seorang sahabat ansur tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk sebab kalian akan memerlukanku? Rasulullah bersabda Taukah kalian siapa yang memanggil? Kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Rasulullah melanjutkan Itu Iblis, laknat Allah bersamanya Umar bin Khotob berkata Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah Nabi menahannya Sabar, wahai Umar Bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakanlah pintu untuknya Sebab dia telah diperintahkan untuk ini Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan baik-baik Iblis berkata Salam untukmu Muhammad Salam untukmu para hadirin Rasulullah s.a.w.t lalu menjawab Salam hanya milik Allah s.w.t Sebagai mahluk terlaknat, apa keperluanmu? Iblis menjawab Wahai Muhammad, aku datang kesini bukan atas kemauanku Namun karena terpaksa Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata Allah s.w.t memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad Sambil menundukkan diri Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya Demi kebesaran Allah Andai kau berdusta satu kali saja Maka Allah akan jadikan dirimu debu yang dibiup angin Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu Tanyalah, apa yang hendak kau tanyakan? Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku Daripada cacian musuh Rasulullah s.a.w.t melalu bertanya kepada Iblis Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci? Iblis segera menjawab Kamu Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa Yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah s.w.t Lalu siapa lagi? Orang alim dan warok Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama tiga hari Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang sabar Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya Dan mengeluarkannya juga dari tempatnya Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah Apalagi dalam Islam Umar bin Khotob Demi Allah Setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur Usman bin Afan Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya Ali bin Abi Talib Aku berharap darinya agar kepala ku selamat Dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya Tetapi ia tidak akan mau untuk melakukan hal itu Ali bin Abi Talib selalu berdikir kepada Allah SWT Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas, dingin, dan gemetar Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersuju satu kali kepada Allah Allah mengangkatnya satu derajat Jika seorang umatku berpuasa Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka Jika ia berhaji Aku seperti orang gila Jika ia membaca Al-Quran Aku merasa meleleh laksana timah di atas api Jika ia bersedekah Itu sama saja orang tersebut membelah diriku dengan gergaji Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada empat keuntungan baginya Yaitu keberkahan dalam hartanya Hidupnya disukai Sedekah itu kelak akan menjadi hijab Antara dirinya dengan api neraka Dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku Dimanakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia Nabi lalu bertanya Siapa temanmu, wahai iblis? Pemakan riba Siapakah sahabatmu, wahai iblis? Mereka para pezina Siapakah teman tidurmu, wahai iblis? Mereka para pemabuk Siapakah tamumu, wahai iblis? Mereka para pencuri Siapakah utusanmu, wahai iblis? Mereka tukang sihir Apa yang membuatmu gembira, wahai iblis? Bersumpah dengan cerai Siapakah kekasihmu, wahai iblis? Orang yang meninggalkan sholat jumat Siapakah manusia yang paling membahagiakanmu, wahai iblis? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja Rasulullah SAW lalu bersabda Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku Dan menyengsarakanmu Iblis segera menimpali Tidak, tidak Tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu? Sementara, aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka Dan mereka tak bisa melihatku Demi yang menciptakan diriku Dan memberikanku sematan hingga hari akhir Aku akan menyisatkan mereka semua Baik yang bodoh atau yang pintar Yang bisa membaca dan tidak bisa membaca Yang durjana dan yang saleh Kecuali hamba Allah yang ikhlas Siapakah orang ikhlas menurutmu, wahai iblis? Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad? Bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak Ia bukan orang yang ikhlas Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham Tidak suka pujian dan sanjungan Aku bisa pastikan Bahwa ia adalah orang yang ikhlas Maka aku akan meninggalkannya Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan Dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia Ia sangat patuh kepadaku Taukah kamu Muhammad? Bahwa aku mempunyai 70 ribu anak Dan setiap anak memiliki 70 ribu syaitan Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama Sebagian untuk mengganggu anak-anak muda Sebagian untuk mengganggu orang-orang tua Sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia Sehingga ia tidur pada sholat berjamaah Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu Di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama Hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia Jika seseorang melakukan kebajikan Lalu ia beberkan kepada manusia Maka 99% pahalanya akan terhapus Pada setiap seorang wanita yang berjalan Anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya Lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya Syaitan juga berkata Keluarkan tanganmu Lalu ia mengeluarkan tangannya Lalu syaitan pun menghiasi kukunya Mereka, anak-anakku Selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi Ke kondisi yang lain Dari satu pintu ke pintu yang lain Untuk menggoda manusia Hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas Namun mereka tidak merasa Taukah kamu Muhammad Bahwa ada rohib Yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun Setiap orang sakit yang didoakan olehnya Sembuh seketika Aku terus menggodanya Hingga ia berzina Membunuh dan kufur Taukah kau Muhammad Dusta berasal dari diriku Akulah makhluk pertama yang berdusta Pendusta adalah sahabatku Barang siapa bersumpah dan berdusta Ia adalah kekasihku Taukah kau Muhammad Aku bersumpah kepada Adam dan Hawa Dengan nama Allah Bahwa aku benar-benar menasihatinya Sumpah dusta adalah kegemaranku Kibah dan namimah adalah kesenanganku Kesaksian palsu adalah kegembiraanku Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya Ia berada di pinggir dosa Walau hanya sekali dan walaupun ia benar Sebab barang siapa membiasakan dengan kata-kata cerai Istrinya menjadi haram baginya Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat Jadi semua anak-anak zina dan ia masuk ke neraka Hanya karena satu kalimat Cerai Wahai Muhammad Umatmu ada yang suka mengulur-ngulur waktu sholat Setiap ia hendak berdiri untuk sholat Aku bisikan padanya Waktu masih lama Kamu masih sibuk Lalu ia menundanya Hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu Maka sholat itu pun dipukulkannya ke wajahnya Jika ia berhasil mengalahkanku Aku biarkan ia sholat Namun Aku bisikan ke telinganya Lihat kiri dan kananmu Ia pun menoleh Pada saat itu pun Aku usap dengan tanganku Dan ku cium keningnya Serta aku katakan Sholatmu tidak sah Bukankah kamu tahu Muhammad Orang yang banyak menoleh dalam sholatnya Akan dipukul Jika ia sholat sendirian Aku suruh ia untuk bergegas Ia pun sholat seperti ayam Yang mematuk beras Jika ia berhasil mengalahkanku Dan ia sholat berjamaah Aku akan ikat lehernya dengan tali Hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam Atau meletakannya sebelum imam Kamu tahu Bahwa melakukan itu Batal sholatnya Dan wajahnya akan berubah Menjadi wajah keledai Jika ia berhasil mengalahkanku Aku akan tiup hidungnya Sehingga ia menguap dalam sholat Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap Syaitan akan masuk ke dalam dirinya Dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia Dan ia pun semakin taat kepada aku Kebahagiaan apa untukmu Sedang aku memerintahkan orang miskin Agar meninggalkan sholat Aku katakan kepadanya Kamu tidak wajib sholat Sholat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat Orang sakit dan miskin tidak Jika kehidupanmu telah berubah Barulah kau sholat Ia pun mati dalam kekafiran Jika ia mati sambil meninggalkan sholat Maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan Wahai Muhammad Jika aku berdusta Allah akan menjadikanku debu Wahai Muhammad Apakah kau akan bergembira dengan umatmu? Padahal aku mengeluarkan seperenam mereka dari Islam Berapa hal yang kau pinta dari Tuhanmu? Sepuluh macam Apa saja? Aku meminta Agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia Allah pun mengizinkan Allah berfirman Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak Dan janjikanlah mereka Tidaklah janji setan kecuali tipuan Quran Surat Al-Isra Ayat 64 Harta yang tidak dizakatkan Aku makan darinya Aku juga makan dari makanan yang haram Dan yang bercampur dengan riba Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah Maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan Bukan untuk tujuan yang halal Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku Aku minta agar Allah memberikanku saudara Maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat Sebagai saudaraku Allah berfirman Orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan Quran Surat Al-Isra' ayat 27 Wahai Muhammad Aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia Sementara mereka tidak bisa melihatku Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan Untuk mengalir dalam aliran darah manusia Allah menjawab Silahkan Dan aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat Iblis berkata Wahai Muhammad Aku tak bisa menyesatkan orang sedikitpun Aku hanya bisa membizikkan dan menggoda Jika aku bisa menyesatkan Tak akan tersisa seorangpun Sebagaimana dirimu Kamu tidak bisa memberi hidayah sedikitpun Engkau hanya Rasul Yang menyampaikan amanah Jika kau bisa memberi hidayah Tak akan ada seorangpun yang kafir Di muka bumi ini Kau hanya bisa menjadi penyebab Untuk orang yang telah ditentukan sengsara Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia Sejak di perut ibunya Dan orang yang sengsara Adalah orang yang telah ditulis sengsara Semenjak dalam kandungan ibunya Rasulullah s.a.w. lalu membaca ayat Mereka akan terus berselisih Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Quran Surat Hud Ayat 118-119 Juga membaca Sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku Quran Surat Al-Azab Ayat 38 Lalu iblis berkata Wahai Muhammad Takdir telah ditentukan Dan pena takdir telah kering Maha suci Allah Yang menjadikanmu pemimpin Para nabi dan rasul Pemimpin penduduk surga Dan yang telah menjadikan aku Pemimpin makhluk-makhluk celaka Dan pemimpin penduduk neraka Aku si celaka yang terusir Ini akhir yang telah aku sampaikan Kepadamu Dan aku tak berbohong Wallahu alam biswawab Dan itulah sobat Sedikit kisah kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh